Operasi Patuh Nala 2020 ini berbeda dengan operasi sebelumnya. Di masa pandemi COVID-19, Satlantas Polres Bungkulu Utara bekerjasama dengan tim gugus tugas mengadakan rapid test kepada pengendara yang melintas di ruas jalan raya kecamatan Lais yang menghubungkan Provinsi Bungkulu dengan Sumatera Barat. Dari 135 pelaku perjalanan yang menjalani rapid test, satu orang di antaranya diketahui reaktif. Ia adalah perempuan yang melakukan perjalanan dari Sumatera Selatan menuju Kabupaten Muku-Muku. Saat ini pelaku perjalanan yang reaktif diminta melakukan isolasi mandiri di rumah. Untuk memastikan hal tersebut, tim gugus tugas Kabupaten Bengkulu Utara sudah berkoordinasi dengan tim gugus tugas Kabupaten Muku-Muku. Perjalanan yang kreatif dan berjalan. Beliau dari paling kemarin menuju penari Kabupaten Muku-Muku. Tindakan kita ya melalui. Tadi sudah kita kasihkan peningguan kepada isolasi mandiri. Kemudian untuk memastikan itu kita menghubungi dinas kesehatan pengukau ya. Untuk memastikan dia isolasi mandiri. Selain menggelar rapi tes, polisi juga melakukan imbauan kepada setiap pengendara untuk selalu menggunakan masker saat beraktifitas di luar rumah. Hal ini sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Kita himbau dengan persuasi, jadi kita siapkan masker gratis. Jadi masyarakat yang lupa, mungkin yang tidak memiliki masker, kita berikan masker secara gratis. Sejauh ini, berdasarkan data dari tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Bengkulu Utara, ada 13 pasien yang dilaporkan positif virus corona. Dari 13 pasien itu, 9 di antaranya sudah dinyatakan sembuh. Sementara 4 pasien lainnya, saat ini masih dalam perawatan dan menjalani isolasi.